Melalui kebijakan ini, seluruh minyak goreng, baik kemasan premium maupun kemasan sederhana, akan dijual dengan harga setara Rp14.000 per liter. Atau semua jenis kemasan, baik kualitas premium maupun sederhana, dengan ukuran mulai dari 1 liter sampai dengan jirigen 25 liter. Tonton video ini sampai selesai, agar Anda tidak gagal paham. Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Alhamdulillah, mulai hari ini, Erlangga tetapkan harga minyak goreng Rp14.000 senasional. Kebijakan harga minyak goreng menjadi Rp14.000 per liter secara nasional telah ditetapkan pemerintah mulai Rabu dini hari 19 Januari. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto menerangkan, ketetapan tersebut berlaku di seluruh Indonesia. Namun untuk pemberlakuan di pasar tradisional, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional, KPCPEN, ini juga memberikan pelonggaran dalam kurun waktu tertentu. Khusus untuk pasar tradisional, diberikan waktu penyesuaian selambat-lambatnya satu minggu dari tanggal pemberlakuan. Ujar Erlangga dalam keterangannya di laman Kemenko Perekonomian pada hari Rabu 19 Januari. Terkait kebijakan baru ini, pemerintah juga telah memutuskan untuk meningkatkan upaya menutup selisih harga minyak goreng demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri mikro, dan juga industri kecil. Kebijakan ini didasarkan atas hasil evaluasi yang mempertimbangkan ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng bagi masyarakat. Upaya menutup selisih harga ini tidak hanya diberikan untuk minyak goreng kemasan 1 liter, tetapi juga diberikan untuk minyak goreng dalam kemasan 2 liter, 5 liter, dan 25 liter. Diputuskan bahwa untuk selisih harga minyak goreng akan diberikan dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS sebesar 7,6 triliun rupiah, papar Erlangga. Mantan Menteri Perindustrian ini juga menambahkan minyak goreng kemasan dengan harga khusus tersebut akan disediakan sebanyak 250 juta liter per bulan selama jangka waktu 6 bulan. Pemerintah juga akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin minimal 1 bulan sekali terkait dengan implementasi kebijakan itu. Namun apakah yang terjadi jika nekat jual minyak goreng di atas 14.000 rupiah per liter? Menteri Perdagangan Mohd Lutfi mengatakan pemerintah tidak akan segan memberikan sanksi kepada produsen atau perusahaan minyak goreng yang menjual produknya di atas 14.000 rupiah per liternya. Produsen yang tidak mematuhi ketentuan maka akan dikenakan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan izin. Kami mengingatkan pemerintah akan mengambil langkah yang sangat tegas. Ujar Menteri Klub Lutfi saat jumpa Perse pada selasa 18 Januari. Bahkan Menteri juga menegaskan bagi semua pihak yang melakukan kecurangan atau penyelewangan minyak goreng murah akan dibawa ke meja hijau. Kami mengingatkan kepada siapapun yang melakukan kecurangan atau melakukan apapun tindakan yang melawan hukum pemerintah RI akan melanjutkan ke proses hukum. Sebagai awal pelaksanaan penyediaan minyak goreng satu harga akan dilakukan melalui retail modern yang menjadi anggota asosiasi pengusaha retail Indonesia atau APRINDO. Sementara itu pasar tradisional diberikan waktu satu minggu untuk melakukan penyesuaian. Melalui kebijakan ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau dan di sisi lain produsen juga tidak dirugikan karena selilisi harga yang akan digantikan oleh pemerintah. Begitu kata Mendak Klub Lutfi. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Sembako melonjak, makin mahal, emak-emak minta Jokowi mundur secara lagowo. Presiden Jokowi dodok gagal memimpin bangsa Indonesia dengan indikasi kenaikan harga kebutuhan pokok. Sebagai bentuk tanggung jawab gagal dalam memimpin bangsa Indonesia, mantan wali kota Solo itu sebaiknya menyatakan mundur. Jokowi mundur dengan lagowo karena tidak berhasil memimpin bangsa Indonesia. Kata Desi, emak-emak yang tergabung dalam aliansi rakyat menggugat dalam pernyataan yang diterima oleh redaksi Suara Nasional pada Kamis 6 Januari. Kata Desi, keberhasilan pemerintah bisa dilihat harga sembako. Kalau tidak bisa mengendalikan kebutuhan pokok berarti pemerintah gagal. Bukan hanya Presiden, Kabinet dan juga Kepala Daerah pun juga gagal. Pemerintah harus sadar diri, rakyat sudah muak situasi saat ini kesulitan ekonomi rakyat. Setiap hari makin sulit hingga 2022 Jokowi mundur. Begitu jelasnya. Pegamat politik Muslim Arbi juga menilai emak-emak yang meminta Jokowi mundur merupakan suara dari rakyat. Kalau emak-emak sudah bersuara bisa mengguncang Indonesia. Ungkap Muslim. Kata Muslim, emak-emak melihat realitas ekonomi di kalangan bawah semakin sulit di era Jokowi. Berbagai kebijakan Jokowi tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Begitu jelasnya. Alhamdulillah, mulai hari ini, Erlangga tetapkan harga minyak goreng 14.000 rupiah senasional. Kebijakan harga minyak goreng menjadi 14.000 rupiah per liter secara nasional telah ditetapkan pemerintah mulai Rabu dini hari 19 Januari. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menerangkan ketetapan tersebut berlaku di seluruh Indonesia. Namun untuk pemberlakuan di pasar tradisional, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN ini juga memberikan pelonggaran dalam kurun waktu tertentu. Khusus untuk pasar tradisional diberikan waktu penyesuaian selambat-lambatnya satu minggu dari tanggal pemberlakuan. Ujar Erlangga dalam keterangannya di laman Kemenko Perekonomian pada hari Rabu 19 Januari. Terkait kebijakan baru ini, pemerintah juga telah memutuskan untuk meningkatkan upaya menutup selisih harga minyak goreng demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri mikro, dan juga industri kecil. Kebijakan ini didasarkan atas hasil evaluasi yang mempertimbangkan ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng bagi masyarakat. Upaya menutup selisih harga ini tidak hanya diberikan untuk minyak goreng kemasan 1 liter, tetapi juga diberikan untuk minyak goreng dalam kemasan 2 liter, 5 liter, dan 25 liter. Diputuskan bahwa untuk selisih harga minyak goreng akan diberikan dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS sebesar Rp7,6 triliun, papar Erlangga. Mantan Menteri Perindustrian ini juga menambahkan minyak goreng kemasan dengan harga khusus tersebut akan disediakan sebanyak 250 juta liter per bulan selama jangka waktu 6 bulan. Pemerintah juga akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin minimal 1 bulan sekali terkait dengan implementasi kebijakan itu. Terima kasih telah menonton!